Intro Tony dan Wawan, otak pembobolan rumah kosong ini terpaksa dihadiahi timah panas oleh petugas unit reskrim Polsek Arjawinangun, Polresta Cirebon. Dua residivis kambuhan ini melakukan perlawanan dan berusaha kabur saat akan diamankan di tempat persembunyiannya. Keduanya kemudian digelandang bersama tiga tersangka lainnya yakni Randisa, Durbana, dan Muslihuddin. Selain mengamankan tersangka, petugas juga menyita 15 kodi pakaian dan kerudung sisa hasil kejahatan yang belum sempat terjual. Petugas juga mengamankan sepeda motor dan kendaraan pickup yang digunakan untuk melancarkan aksi kejahatannya. Barang bukti tersebut disita petugas dari tangan para tersangka. Dalam melancarkan aksinya, para tersangka melakukan survei lokasi dan membobol rumah saat ditinggal pemiliknya. Dengan mendobrak pintu dan mencongkel jendela, tersangka berhasil menggasak 104 kodi pakaian milik seorang pedagang di pasar sandang Tegal Gubuk. Akibat pencurian ini, juragan sandang merugi hingga 65 juta rupiah. BKB-nya di para tersangka ada 5 orang ya, dengan inisial R alias R, inisial D, inisial MW, inisial W, dan inisial M. Barang bukti yang berhasil kita amankan, kita cita, 1 buah BPKB sepeda motor merek Yamaha, Kemudian BPKB sepeda motor merek Yamaha lagi, Nopor E6289. Kemudian 1 potong berundung warna putih, kaos warna abu-abu. Kemudian 1 unit mobil merek Isuzu Grand Max. Kemudian 15 kodi berundung berbagai merek. 1 kodi, kaos lengan pendek. Kemudian 1 unit sepeda motor merek Sudugi Satria. Saat ini petugas masih melakukan pengembangan terkait kasus pembobolan ini. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatan jahatnya, para tersangka dijerat pasal 363 tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman 9 tahun penjara. Terima kasih telah menonton!